Halo semuanya, nama saya Adrian, atau kalian bisa panggil saya DJ21. Dan paling pada kesempat kali ini, kita akan membahas tentang georeference. Untuk georeference ini, kita bakal membahas sebanyak 3 jenis, yaitu ada grid map, mendapatkan titik kontrol di grid map, section map, menggeoreference section map ke suatu peta, gambar ke shapefile, yaitu menggeoreference gambar ke shapefile. Paling sebelum kita bahas tentang ketiga jenis itu, kita harus tahu dulu dong, apa itu georeference. georeference yaitu merupakan suatu metode yang kita gunakan untuk menyesuaikan titik koordinat antara satu map dengan map lainnya. Paling kita bahas dulu jenis yang pertama, yaitu grid map, yaitu pembahasan titik kontrol di grid map. Untuk lebih jelasnya, paling aku pindah ke art map saja. Oke, sekarang kita di art map, paling di art map ini kita bakal menggunakan beberapa data ya sebenarnya. Ada grid map, section map, dan juga shapefile. Oke, paling kalau kalian ingin mengawaskan data ke dalam art map kalian, cukup mudah ya. Tinggal grid map, drag and drop aja gitu. Kemudian nanti bakal muncul error yang pertama, kalian klik yes saja ya. Kalau nanti klik ok. Ini paling kenapa muncul errornya, soalnya, player kita ini masih unknown unit dan juga petanya belum kena georeference. Atau istilahnya dia masih sembarangan gitu, posisinya. Kalau kena itu, nanti kita bakal melakukan georeferencing. Oke, pertama sekali kita sebelum melakukan georeferencing, kita ubah dulu ya. Unknown unit ini menjadi suatu siso koordinat. Jadi, sekemudnya tinggal klik kanan di layer kalian. Properties. Baru pilih aja Projected Coordination System. Baru, Model World. Jadi aja Absolute View. Kalau secara sika, Absolute View itu apa? Absolute View itu merupakan, kalau kalian ingin membuat peta kalian seperti bola dunia. Jadi ya, kalau kalian lihat, bola dunia itu ya, nantinya ke lingkaran gitu lah ya. Oke. Paling itu doang. Dan paling untuk WGS itu, WGS itu, yang penting dia menggunakan 1 meter. Nanti ada namanya DMS. Ya, seharusnya, ya, kita agak terlalu pentingin sih. Ada WGS sama UTM sih, yang pakai meter. Yang paling kita pakai WGS 1984, WMACRATON OXOLISVIO. Udah, klik OK. Dan kalau kalian lihat, map kita sebenarnya agak aneh ya warnanya. Kalau kita batikan dengan yang aslinya. Ini warnanya agak cerah gitu. Untuk meng-fix, masalah tersebut cukup mudah. Tinggal klik kanan di grade map kalian. Properties. Baru, ke tab Symbology. Di stretch. Tabnya diganti jadi none. Dari percent click. Jadi none. Maka sudah ke-face. Masalahnya. Kalau sudah, paling sekarang kita langsung lakukan georeference ya. Untuk melakukan georeference, kalian membutuhkan tool yang namanya georeferencing. Artinya tinggal klik kanan di tag kosong di atas. Pilih georeferencing. Oke. Oke. Kalian klik kanan di tag kosong. Georeferencing. Kalau punya kalian seharusnya masih mengambang gitu ya. Masih mengambang-ambang. Kalau misalnya kalian tidak ingin dia mengambang, yaudah. Kalian tinggal tarik aja ke atas gitu. Oke. Kalau sudah, paling sekarang kita langsung lakukan georeferencing di grade map. Yaitu kita mendapatkan titik control di grade map kita. Caranya cukup mudah. Jadi, kalian tinggal klik aja di tool yang berwarna hijau dan merah. Dan kalau kalian halver itu ada namanya add control point. Jadi, klik aja. Baru jangan lupa, itu kalian pilihnya si grade map.png. Kalau sudah, paling sekarang kita tinggal pilih titik posisi yang kita ingin lakukan georeferencing. Dan untuk memilih titiknya sebenarnya suka dari kalian. Kalian mau sembarangan atau enggak. Kalau aku, ya aku mengurangkan prinsip. Pilih yang sudut sih. Jadi, aku pilih sudut sini. Ini, ini, dan sini. Ya, lebih jelasnya nanti pas jumpin sih. Ya, pokoknya di setiap sudut lah aku pilihnya. Oke. Jadi, kalau kalian sudah menentukan titik yang kalian inginkan, tiga klik aja gitu. Klik. Lalu klik kanan. Nah, di sini ada dua input yang dapat kita lakukan. Input X and Y and input DMS. Of longitude and latitude. Oke. Jadi, apa sih itu longitude dan latitude? Longitude itu merupakan garis bujur dan latitude itu merupakan garis lintang. Kalau kalian lihat gambar, ya inilah. Latitude, garis lintang, dan garis bujur. longitude seharusnya. Oke. Kalau sudah, di sini kita pilih yang mana? Kita pilih yang DMS. Kenapa? Kalau kita lihat perhatikan grid map kita, dia menggunakan satuan DMS atau degree, minute, second. Di Indonesia berarti derajat, minute, second. Kalau itu apper X and Y itu kita gunakan ketika map kita menggunakan satuan meter. Jadi, paling kita pilih aja yang DMS of longitude and latitude. Nah, kalau di sini longitude-nya kalian tinggal masukkan aja. Mungkin kadang kalian agak bingung, di mana sih longitude? Yang mana sih longitude dan mana yang latitude? Kalau aku, cara curangnya kayak gini. Kalian tinggal lihat yang bagian belakang. Di sini dia ada dua opsi, ya. Ada east and west. Untuk longitude dan latitude ada north and south. Jadi, kalian sesuaiin aja. Jadi, yang pertama berarti kita tinggal masukkan 103.48.30. Depend yang east, baru latitude-nya kita ubah jadi 1.15.30. Untuk shortcut-nya ini cukup mudah ya. Kalian tinggal tap-tap aja gitu. Atau shift-tap untuk ke input field sebelumnya. Dan jangan lupa ganti jadi 0. Berklik OK. Nah, mungkin kalian enggak dengar nih kenapa map-nya hilang. Sesuai dia sudah mulai menyesuaikan dengan krisis koordinatnya. Oleh karena itu, kita tinggal klik kanan di layer kita yang bernama create map pada zoom to layer. Maka kita bakalan fokus ke map-nya. Oke. Oleh karena di sini, aku tadi lupa ajarin satu shortcut. yaitu ketika kalian ingin menggunakan pen. Sebenarnya kalian bisa gunakan dengan menekan middle click. Ya. Istilahnya middle click lah. Kalian middle click tinggal drag aja gitu. Drag ke arah mana aja. Sehingga kalau kalian ingin melakukan georeferencing lebih mudah. Enggak usah kayak capek-capek gitu banget gitu. Pilih pen, baru pindah lagi gitu. Tengah ribet kan nantinya. Oke. Kalau udah, paling aku sambung lagi ke titik yang bawah. duduk kiri bawah. Pilih, klik kanan DMS of longitude and latitude. Baru tinggal ganti aja. Kalau udah, tinggal sambung lagi. Di sini kita bakalan melakukan titik kontrol sebaya 4. Ya, minimal 4 untuk quiz kalian. Jadi paling bikin 4 aja. Atau lebih boleh-boleh aja. Cuma kalau 4, kalau udah aman, ya pilih 4 aja sih. ya tinggal ulangi lagi, berarti 103, 50, 30. Per 1, 14, 30. Kalau udah, tinggal sambung lagi. Yang paling atas. Kalau udah, klik OK aja. Ada 4 jenis, sekarang kita bakalan lakukan fueling table. Tinggal pilih yang ini ya, yang paling atas. disini. Di sini paling kita bisa lihat, kita sudah melakukan 4 link. Cuma di sini, yang kita paling penting itu, minimal 4 link dan RMS errornya. Kalau untuk quiz, kalian harus dibawa 1. Cuma karena di sini, aku cukup gede, errornya, soalnya aku kurang jumpin. Tapi nanti aku bakalan ulangi aja, misalkan aku hapus yang 4 nih. Kita tinggal cari aja gitu. yang bikin gede, apa gitu. Misalkan aku hapus 4, aku input DMS lagi. Kalau misalkan tadi, 4 ini aku ubah, maka dia langsung jadi nokopas mil gitu. Ya, kalian tegak cari-cari aja gitu. Dan untuk menghapusnya, tadi cukup udah ya. Kalian tinggal, misalkan aku sembarangan ya nih. Sembarangan, input DMS, klik OK aja. 1, misalkan 1, 1, 1. Nah, gini 1. Nah, kalau misalkan kalian sembarangan, selesai kalian bisa ketahuan gitu. Oh, rupanya ini map-nya jadi hancur gitu. Untuk menghapusnya, cukup mudah, 3 klik link-nya, baru delete. Sudah. Maka, udah aman gitu. Jadi, ini bakalan aman ketika RMS error-nya di bawah 1, dan juga udah minimal terhadap 4 link. Dan apa sih itu sebenarnya RMS error? RMS itu merupakan singkatan dari root mean square. Intinya itu merupakan perhitungan perbedaan antara nilai yang diprediksi model dengan control point yang sudah kita tentuin. Ya, yaitu 4 ini. Ya, istilahnya kayak kita ada silap berapa-apa gitu. Atau keliru gitu. Oke, kalau udah kalian jangan langsung close hardware-nya. Kalian save dulu. Save si link ini. pilih yang kayak flop disk ini. Baru pilih dari-dari kalian. Yang ingin kalian save. Kalau aku di pertemuan 2, baru bikin folder baru namanya link. Dan untuk namanya aku, karena ini grid map, aku kasih nama grid link aja. Biar lebih jelas gitu. Tuh. Orang ceknya. Kalau udah, seharusnya udah aman. Dan kalau kalian update georeference, seharusnya dia sudah sesuai dengan link yang sudah kita buat. dan jangan lupa kalian save dulu ya linknya. Baru kalian update georeferencing. Oke, kalau misalkan kalian mau load, bisa aja. Tidak klik folder ini, baru klik link gitu. Maka bakalan muncul lagi. 4 titik. Oke, paling selanjutnya kita sebelum sambung ke selanjutnya, kita lakukan rectify dulu. cara lakukan rectify tinggal klik georeferencing rectify. Gunanya untuk apa? Untuk kita men-save gambar ini yang sudah kena georeference gitu. Sehingga kita gak usah melakukan ulangan-ulangan kayak gini lagi. Kayak pilih 4 titik lagi dan sebagainya. Untuk disini seharusnya kalian application-nya masih di .gdb awalnya. Jadi paling kalian tinggal klik folder-nya baru pilih directory-nya. Pilih directory ya. Bukan gdb-nya atau gdb kalian. Kalian di add buat disini formatnya kalian save png aja ya. Dan untuk namanya aku paling kasih nama gridmap after georeference. Oke. Kalau udah paling misalkan aku masukkan ya di catalog paling di refresh aja. ada si gridmap after georeference. Kalau aku masukkan gak apa-apa ya. Maka dia gak ada muncul error-error kayak tadi lagi. Dia soalnya sudah memiliki shift record data gitu. Dan kalau kalian lihat posisinya udah sesuai ya. Gitu. Paling itu untuk georeference di gridmap. Oke. Kalau selanjutnya kita bahas tentang georeference di section map. Ini kita gunakan ketika kita ingin melakukan istilahnya kita ingin mencocokkan antara suatu map kecil dengan suatu map besar gitu. Caranya cukup mudah paling disini aku bakal butuh dua data dulu sebelum kita melakukan georeference. Disini aku hide dulu ya yang gridmap. Jadi aku cuma memicu yang after georeference gitu. Kalau udah paling aku tekan masukin lagi yang section map.png klik yes aja baru oke. Kayaknya itu kita belum melakukan georeference gitu. Kalau udah kita kalau lihat setelahnya nggak kelihatan ya gitu. Section map-nya kita baru masukin. Soalnya dia posisinya masih beda gitu. Untuk melihatnya kalian tinggal klik kanan di section map zoom to layer. Dan kalau kalian lihat sebenarnya kayak mereka jauh banget gitu. Jadi gimana sih kita melakukan georeference antara kedua ini? Jadi cukup mudah kalian tinggal zoom to layer kembali yang after georeference. Baru di georeference ini kalian ganti ke section map. Oke. georeferencing fit to display. Maka section map kali sudah muncul gitu. Dan untuk melengahukan georeference di sini cukup simple ya. Kalian tinggal melihat antara kedua map ini mana titik ujungnya yang mirip gitu. Misalnya aku biasanya aku pakai titik ujung sih biar lebih jelas gitu. Kalau aku lihat kan titik ujung ini dan ini mirip. Yaudah aku tegak. Klik aja add control point. di klik baru di klik lagi. Antara kedua map yang berbeda. Maka dia secara tidak langsung bakalan menyatu gitu. Dan di sini kalian bakalan buat 4 juga. Titik control ya. Jadi kalian satuin lagi gitu. Kalian aku percepat aja. Eh aku tunjukin lagi beberapa baru nanti aku percepat. Mungkin ini agak selesai kalau kalian perhatikan. Dia kayak mapnya gede banget. tetapi di gede map ini kecepat banget. Jadi kalau kalian agak kesan kalian tinggal uncek aja gitu. Jadi kalian bisa lihat sekilas gitu. Map ya. Atau berarti kalian klik dulu misalkan ujungnya ini aku klik baru aku uncek dulu section mapnya baru kita cari aja ujungnya. Jadi kita tinggal klik aja gitu. Maka kalau kita tunculin lagi dia bakalan lebih lengket lagi gitu. Dan ulangi lagi untuk keduanya. kalau udah 4 yaudah kalian tinggal viewing tab lagi. Kalau kalian perhatikan RMSR-nya 2,6. Ini tidak apa soalnya di quiz kalian maksimumnya di bawah 5 kok. Jadi gak boleh lewat dari 5 aja. Dan 4 titik control. Kalau udah seperti biasa save. Di sini aku kasih nama sectioning aja. Klik save. Kalau udah jangan lupa rectify lagi ya. Kita tinggal klik georeference rectify. Sama seperti tadi jangan di GDP ya. Melainkan di folder yang ingin kalian save. Promart ganti jadi png baru namanya ganti jadi section map after georeference aja. Kalau udah klik save aja. Maka sudah aman. Untuk georeferencing antara gambar dengan gambar lainnya gitu. Ya istilahnya bener kan? yaitu kalian mencocokkan antara suatu peta kecil dengan peta besar gitu. Kalau udah paling kita sambung ke yang terakhir yaitu shapefile. Oke kita bakalan sambung ke georeferencing di shapefile. Untuk georeferencing di shapefile ini paling aku import data dulu ya. Di sini ya tadi aku hide dulu sih sebentar. Di sini paling untuk import datanya cukup mudah. Tinggal klik add data. baru pilih aja shapefile yang kalian ingin import. Kalau aku di skp admin baru skp admin 0 tadi. And dot shp lah di sini paling aku melakukan georeferencing dengan section map aja ya. Paling di sini section mapnya aku pakai yang baru aja deh. Yang bukan hasil georeference. Ini kalian anggap shapefile-nya udah kena georeference ya. Sedangkan section mapnya belum gitu. Kita menggeoreference section map ke shapefile gitu. Kalian sama persis kalian tinggal ubah georeferencing-nya menjadi section map yang paling baru. Baru georeferencing fit to display. Baru dia akan muncul. Yaudah kalian tinggal satuin aja. Prosesnya sama persis dengan georeference di map kecil dan map besar. kalian tinggal pilih titik-titik aja gitu. Cuman untuk ini agak susah ya. Soalnya shapefile-nya agak berbeda gitu. Dan saya cain ini gak ikut kuih sih. Cuma aku ajarinnya ya. Kalau misalkan coba-coba diperlukan gitu. Jadi kan dia bakal agak mirip. Cuman untuk miripnya agak susah. Itu aja sih. misalkan kayak gini kan kita bisa gapin gitu. Kita gak tahu salah atau enggak. Jadi itu gak hapus aja. Oke paling ini kalau kalian mau butuh boleh belajar gitu. Ya paling itu sekias materi untuk georeference. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.